Salam, pemirsa klavosuka cita yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai pada ayatnya yang ke-23. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mau menikmati akan firmanmu yang selalu akan menghidupkan kami, menghentarkan kami, ada dalam kelajaanmu. Oleh sebab itu Bapak berikanlah kami ketenangan dan konsentrasi untuk menyerapi dan menerima, meresponi, serta mampu untuk memperlakukan akan firmanmu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari atas pertolongan roh kudus yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan hambamu engkau merapi hamba dan engkau pakai hamba sebagai alatmu dengan alat sendiri melengkapi hamba dengan hikmat dan pengetahuan wawasan tentang firmanmu. Dan mari Bapak nyatakanlah suaramu, memperdengarkan suaramu dan nyatakanlah isi hatimu kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, maka kami telah siap untuk mau menyambut akan firmanmu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas fasal 17 ayat 20 sampai pada ayatnya yang ke-23 dengan perikap pembacaan kedatangan kerajaan Allah. Ayat 20 Atas pertanyaan orang-orang farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahir ya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan, diberikan tema, kerajaan Allah ada di antara kamu. Dari bunyi tema ini, benarkah pemirsa sekalian, kita sudah merasakan bahwa benar ada kerajaan Allah ada di sekitar kita. Kalau sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa kerajaan Allah itu ada di sekitar kita, berarti kita kembali melihat tentang satu kutipan doa Bapak kami. Yang terambil dari Matius fasal 6 ayatnya yang ke-10 mengatakan kepada kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu berarti ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ada bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Untuk mau ditegur, dibimbing, dinasihati, dibentuk, serta mau menerima akan janji-janji Tuhan. Yang adalah isi hatinya, suaranya yang ia telah memperdengarkan dan nyatakan bagi saya dan pemirsa. Ketika kita meresponi dan kita melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, berarti dengan sendirinya kita telah masuk ada dalam kerajaan punya Allah. Kalau kita sudah masuk dalam kerajaan punya Allah, dalam persekutuan dengan dia, kita ada merasa damai, nyaman, tenang, aman, bahagia, sejahtera. Yang di dalamnya ada janji, janji-janji Allah itu dahulu sekarang dan akan datang itu tidak pernah berubah. Selalu ya dan amin. Bahkan juga berkat yang akan dia berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa, itu adalah berkat-berkat yang tidak akan pernah punah di dalam kehidupan saya dan pemirsa. Karena berkat Allah itu adalah berkat abadi, berkat yang akan dia berikan untuk saya dan pemirsa kita rasakan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lagi berada dalam penderitaan dan kesusahan. Oleh sebab itu pemirsa yang diberkati Tuhan. Kalau kita hidup keluar dari jalurnya Allah, dari kehendaknya Tuhan, tidak mau mendengar perintah-perintahnya Tuhan, bahkan juga kehidupan kita hidup yang telah menyerupai dengan dunia. Berarti kita akan menjadi anak-anak yang ada dalam bumi ini dengan memandang secara lahir ya. Berarti tidak percaya bahwa kerajaan Tuhan itu akan ada nyata dalam kehidupan saya dan pemirsa. Bagi setiap mereka yang hidupnya bimbang, hidupnya pelimplang, hidupnya yang memiliki iman yang sangat labil, kehidupan iman yang tidak bertumbuh kokoh di hadapan Allah. Berarti mereka akan tetap akan memandang dan selalu akan berseru. Hanya cuma mereka itu hanya sebagai simbol di dalam persekutuan dengan Tuhan dalam kerajaannya yang hanya cuma datang untuk mencari mujizat. Hanya cuma mau datang untuk mau menguji apakah benar Allah itu adalah Allah yang hidup. Benarkah apakah Allah itu adalah sumber pohon berkat yang dapat membuka tingkat-tingkat langitnya untuk mencurahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Maka mereka selalu akan selalu mencari dia itu hanya cuma sebagai asal-asalan dengan mendengar ajakan-ajakan bahwa Allah ada di sana, Allah ada di sini dan lain sebagainya yang membuat mereka itu tidak memiliki suatu fondasi yang kokoh dalam membangun akan iman mereka. Oleh sebab itu pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan selalu mau melihat anak manusia, Yesus Kristus putra ala yang tunggal. Dia lah Tuhan yang datang untuk mau menyelamatkan kehidupan saya dan pemirsa. Sebagaimana pada ayatnya yang ke-22 mengatakan kepada kita. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Ia akan datang dan itu sudah terjadi. Tetapi bagi manusia yang tidak percaya kepadanya tidak dapat untuk melihat dia. Karena masih ada di dalam suatu manset atau pola berpikir dengan suatu pandangan secara pandangan duniawi bahwa anak Allah itu belum datang. Sehingga mereka masih ada dalam suatu penantian. Sedangkan anak Allah itu sudah datang yang telah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Pemirsa yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadi umat-umat yang selalu mau merasakan kerajaan Allah yang telah ia berikan dalam kehidupan saya. Dan pemirsa hidup dalam dunia ini berusaha dan berusaha untuk selalu mau mendengarkan suara Tuhan. Isi hatinya lewat firman yang selalu akan menghidupkan kita. Firman yang akan mengubah kita. Firman yang akan menghentarkan kita. Kita menikmati janji dan berkat yang ada di dalam kerajaan punya Tuhan yang ada dalam bumi ini. Sehingga kelak lagi kita tidak kaget untuk ada dalam kerajaan punya Allah. Tetapi kita sudah menikmati kerajaan punya Allah yang ada dalam bumi ini. Dan jangan kita berpikir bahwa kerajaan punya Allah itu nanti kelak. Tetapi ada dalam bumi ini kerajaannya dia telah berikan untuk saya dan pemirsa sekalian. Bagi siapa yang mau meresponinya, bagi siapa yang mau mengikuti dia dan melakukan akan perintah-perintahnya, maka dia akan diberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam kerjaan sorga Tuhan Yesus Kristus dan Rohal Kudus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Engkau telah menghadirkan akan kerajaanmu. Berikanlah kami hidup untuk menikmati kerajaan punya Tuhan yang Engkau telah hadirkan dalam bumi ini. Supaya kami juga dapat merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga dapat memahami dan mengerti bahwa Allah itu begitu peduli. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami sebagai umat-umat Tuhan yang ada dalam kesusahan dan penderitaan. Terima kasih Bapak. Berikanlah kami untuk selalu hadir dan ada dalam kerajaan punya Tuhan. Supaya kami tetap mau bersaksi tentang nama Tuhan. Engkau lah Allah yang pantas melayak untuk dipuji, ditinggikan, dan diagungkan. Berpuji-puji lah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Tuhan memberkati.